Intro Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa mengenai sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19. Fatwa yang telah ditanda tangani ini menyatakan pelaksanaan sholat idul adha di tengah wabah virus corona mengikuti aturan sebelumnya saat penyelenggaraan sholat idul fitri. Sementara, soal pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang bisa dilakukan dengan memfatkan keluasan waktu selama 4 hari sejak 10 Jul Hijah atau 31 Juli 2020. Majelis Ulama Indonesia menyebutkan, diperlukan panduan khusus agar beribadah aman dari penularan virus corona tetapi juga sesuai dengan kaedah hukum agama. Fatwa memastikan pelaksanaan sholat idul adha dan ibadah kurban sesuai ajaran agama dan tetap menjaga keselamatan, menjaga protokol kesehatan agar tidak berpotensi menyebabkan penularan virus corona. MUI menyatakan, penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 harus tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah dan meminimalkan potensi penularan virus corona. Pemirsa Launch Talk kali ini kita akan membahas cara aman berkurban saat pandemi. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pelaksanaan sholat idul adha dan panduan penyembelihan kurban sesuai kaedah hukum agama. Selain itu, seperti apa saja protokol kesehatan yang harus dijalankan sudah tersambung melalui aplikasi Zoom Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam dan anggota tim pakar Satgas COVID-19 Ari Fahrizal Syam. Kita sampai dulu kedua narsum kita pada siang ini. Pak Ari, selamat pagi, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar, Pak Ari, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum Pak Asrorun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar, semoga sehat. Alhamdulillah Pak Asrorun juga sehat ya? Saya mau ke Pak Asrorun dulu. Ini kan MUI sudah meluarkan fatwa terkait dengan panduan apa namanya, tata cara dalam beribadah kemudian juga untuk pemotongan hewan kurban sendiri. Ada apa namanya, protokol khusus lah katakan seperti itu atau panduan khusus. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya Pak Asrorun. Apa kehususan itu dan apa sidaknya yang membedakan dengan perayaan di hari biasa kemudian atau di saat-saat normal atau ketika perayaan Idul Fitri yang lalu? Bagaimana Pak Asrorun? Terima kasih, Mas. Sebentar lagi, Umat Eswan akan menyelenggarakan ibadah sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban. Kalau hari biasa, aktivitas hari raya Idul Adha dan dilanjutkan dengan ibadah kurban itu disertai dengan perkumpulan banyak orang untuk melaksanakan aktivitas sholat Idul Adha-nya kemudian menyaksikan pemotongan hewannya kemudian mengurusi proses pengolahan hingga distribusinya. Nah, pada saat wabah COVID-19 menimpa kita dan belum sepenuhnya terkendali maka harus dipaksikan dua hal. Yang pertama, pelaksanaan aktivitas sholat Idul Adha dan juga penyembelaan kurban sebagai bagian dari rangkaan ibadah itu tetap terlaksana. Tetapi pada saat yang sama, komitmen untuk menjaga kesehatan harus terus dilaksanakan. Karenanya Majelis Selama Indonesia secara khusus membahas dan menetapkan fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang panduan pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelaan hewan kurban saat COVID-19 ini. Sungguh pun pemerintah dan juga kita bersama melakukan langkah-langkah guna penanggulangan dan juga penjagaan COVID-19 tetapi fatwanya hingga hari ini belum sepenuh daerah itu mampu mengendalikannya. Karenanya sekalipun hukum asal ketentuan sholat Idul Adha dan juga penyembelaan itu sama yaitu sunah mu'akadha tetapi pelaksanaannya nanti bisa variasi di masing-masing daerah seiring dengan kondisi faktualnya. Kalau ternyata dalam satu kawasan itu sudah berhasil mengendalikan kalau dalam terminologi umum dikenal sebagai zona hijau maka ini bisa dilaksanakan ya tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan bisa dilaksanakan di masjid, di musola kemudian di tanah lapang dan diikuti oleh jamaat tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetapi kalau memang berada di dalam satu kawasan yang angka trend penularannya masih tinggi bahkan naik secara signifikan maka pelaksanaannya ini merujuk kepada faatlah terkait dengan sholat Idul Dimitri kemarin tetap dilaksanakan tetapi berbasis rumah dengan penerapan PSBB itu yang terkait dengan pelaksanaan ibadahnya. Kemudian mau terkait dengan penyembelehan hewan korban yang sungguh pun ini ibadah yang sangat dianjurkan tetapi pelaksanaannya harus melihat kondisi faktual makanya MUI menghimbau agar pelaksanaannya sedapat mungkin bekerjasama dengan rumah potong hewan untuk melokalisir aktivitas penyembelehan dan meminimalisir potensi kerumunan. Tetapi jika dilaksanakan di RPH juga harus dipastikan penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan syariah. Ada proses pembimbingan dan ada proses pengelolaan kapasitas bagi sumber daya yang terkait dengan pemotongan di rumah potong hewan. Oke, Pak Serud artinya ini meminimalisir adanya interaksi kalau memang ini ada di daerah yang zona atau dikatakan tingkat penyebaran COVID-nya cenderung tinggi. Ini saya mau yang saya ingin tanyakan bagaimana hukumnya? Kalau ketika saya yang mau ingin berkorban apakah saya juga harus hadir ketika penyembelihan? Ini hukumnya bagaimana, Pak Serudun? Ya, secara normal dalam kondisi ikhtiarat atau dalam kondisi tidak ada wabah disunahkan bagi si pekorban untuk menyembelihan secara sendiri ya jika dia memiliki kemampuan. Kalau tidak, dia disunahkan untuk menyaksikan proses penyembelihan. Tetapi kalau ada hajat tertentu seperti mencegah terjadinya kerumunan atau karena tidak memungkinkan atau karena sakit atau apa faktor-faktor lain untuk kepentingan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas maka bisa jadi sesuatu yang tadi asalnya disunahkan menjadi tidak. Untuk kepentingan apa? Kepentingan memperoleh kemaslahatan yang lebih besar. Seperti yang saya sampaikan tadi begitu kita berkorban kita nitip kepada panitia misalnya yang amanah kemudian panitia melaksanakannya dengan menyembelihan di rumah potong hewan atau di tempat tertentu yang memang safe ya untuk penyembelihan untuk pengelolaan hingga pendistribusian maka itu tetap dibolehkan dan tidak kehilangan keutamaan dalam ibadah korban. Oke, saya mau ke Pak Ari. Pak Ari, dari Satgas COVID-19 sendiri ini menjelang Hari Raya Idul Adha di sini ada dua kegiatan bisa dikatakan seperti itu ada sholat Idul Adha dan juga ada proses penyembelihan hewan korban. Dari Satgas COVID-19 sendiri sudah melakukan pemetaan seperti apa saja? Apa saja hal-hal yang perlu diantisipasi? Pak Ari. Ya, sekarang kan kita bahwa di Satgas ini memang akan ada pendataan yang mengenai apa namanya mengenai zona tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi jadi pertama adalah itu harus menjadi patokan dari pemerintah daerah dan ini kan terus diupdate terus setiap harinya. Oke, memang secara nasional angka kita itu masih naik terus tapi kalau kita kembali lagi lihat per provinsi ternyata itu hanya beberapa provinsi saja yang memang angkanya yang masih naik terus seperti Jakarta, Jawa Timur Jawa Tengah juga trennya dan menaik Sulawesi Selatan misalnya beberapa tempat yang disebutkan nah, untuk daerah-daerah yang aman kita ambil contoh seperti Sumatera Barat ya, Aceh misalnya yang cukup ini ya kemudian itu di daerah tersebut tentu disesuaikan dengan keadaan ya, prosesnya disesuaikan keadaan jadi, tapi saya rasa note dari MUI itu penting sekali ya, bahwa memang semua itu harus melaksanakan protokol kesehatan dan ini apa namanya kasus-kasus ini dinamikanya itu memang cukup tinggi gitu ya ya, kita sih berharap tidak ada klaster baru gitu misalnya nah, kemudian kalau ada klaster baru itu satu daerah yang tadinya hijau bisa jadi kuning bahkan hitam kalau memang kira-kira seperti klaster besar lah gitu misalnya saya ambil contoh secapa itu kan sampai seribuan lebih kena misalnya atau misalnya ada satu tempat yang memang cukup tinggi nah, ini kita mesti jadi sekali lagi semua ini ya, artinya informasi ini pun juga bisa diakses ya, di Satgas ya, kemudian juga daerah tentu menyesuaikan dengan kondisi tersebut dari data-data tersebut karena oke, oke sekali lagi memang masyarakat pun juga harus mendengarkan ini bagaimana nih update terbaru mengenai hal tersebut dari MUI kemudian juga data-data yang disampaikan oleh jurubicara dari Satgas misalnya seperti itu nah, ini berarti kita bicara mengenai pengawasan juga kan Pak Ari nah, ini pengawasannya nanti akan seperti apa? ya, jadi prinsipnya adalah itu semua diserahkan kepada kepala daerah ya, kepala daerah kemudian turun ke apa Kamat ya kemudian turun sampai ke Lurah misalnya gitu ya dan ya tadi nih ke masjid-masjid misalnya seperti itu tentu yang yang memang lebih detail dari itu ya mappingnya ya saya rasa beberapa daerah itu mappingnya cukup baik ya seperti misalnya tadi ini pademangan akannya paling tinggi itu kita berarti itu udah masih hati-hati sekali karena ketika angka positifnya itu tinggi maka konsekuensi tingkat penyebaran itu masih tinggi disitu yang mesti diwaspadai oleh masyarakat oke, memang sinergitasnya juga harus terbangun dengan baik ya Pak Ari Pak Ari dan juga Pak Sarodun kita akan lanjutkan perbincangan Usai Jada dan Pak Bersia tetaplah bersama kami di Lansetop terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton